selamat datang kembali di channel sukri lahir beratama oke teman teman ya di video kali ini kita akan kembali mereaksi story-story terbaru dari Vicky Naki dan Tugba dan info update nya gitu bukan info update ya info terbarunya gitu ya Tugba sudah dengan Vicky lagi di Indonesia nih waduh 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 sorry banget gitu ya aku tuh udah lama juga gak bikin konten tentang Vicky Tugba ya karena kalian tau sendiri lah aku kemarin tuh habis resepsi jadi apa ya memulai kehidupan baru gitu dan terima kasih banyak gitu ya aku mau ucapin buat teman teman yang udah apa ya ngasih selamat dan ucapan dan doa doanya thank you banget oke back to back lah ya kita mau langsung aja ini mereaksi gitu ya karena kita udah gak sabar banget gitu ya melihat apa aja sih yang akan dilakukan oleh Dua Kentang dan kira-kira mau kemana aja ini udah pernah kita prediksi jauh-jauh hari dan apakah prediksi yang dulu-dulu itu bakal bener hmm baiklah langsung aja kita mulai dari stone nya Vicky nih waduh tampak babi ibu gitu kan gak ada nih di grup apa ya di grup salurannya Vicky Naki itu ngasih clue bahwa Tugba itu berangkat dan tiba-tiba udah nyampe ini aja hmm ini postingan terbarunya ya what's up hi guys dimana gitu teman teman ya kita tuh ngelihat bahwa Tugba itu waktu di season terakhir season 6 itu nangis dan juga Vicky juga nangis waktu mau berpisah dan hari ini mereka ketawa bareng gitu ya sedih kita bisa melihat bagaimana senyuman bahagia itu mengalir gitu kan dan ini sesuai ya aku tuh prediksi Tugba akan ke Indonesia setelah Bunda Eva balik dari umrohnya nah eh dari apa naik hajinya ternyata benar Bunda baru beberapa waktu yang lalu balik dan sekarang Tugba sudah sampai di Indonesia maka aku apa ya ngambil kesimpulan bahwa Tugba itu akan lagi-lagi pergi ke pekan baru nah jadi buat teman teman yang ada pekan baru siap aja sih kalau ini prediksi aja ya cuma prediksi bahwa Tugba itu akan ke pekan baru lagi dan ngabisin waktu lagi bareng keluarga Vicky Naki wih dih 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 nah hai guys wih dih hai guys ya sekarang mainnya disini kita udah lihat ya komentar-komentarnya hmm ayai wih pakai love sekarang teman teman udah emang udah gak ada sembunyikan teman teman ya memang udah sama-sama mau gitu ya tapi belum waktunya aja jadi tinggal menunggu waktu untuk Vicky Naki dan Tugba nih season ke 7 dimulai teman teman ya nice nah lanjut kita ke storynya Vicky ini bareng bonekanya kemarin nih nama bonekanya gomus teman teman ya ya sekarang Tugba udah bareng gomus lagi nih wih dih keliatan bahagia banget teman teman ya bener-bener bahagia dari terpancar jelas dari raut wajah mereka dan juga dari senyuman mereka gitu ya mari kita lihat lagi dari Tugba ya teman teman nah ada siapa ini hi guys ada siapa ada gomus ada gomus teman teman waduh waduh ini kalau orang memang lagi jatuh cinta emang berbunga-bunga bawahnya pengen ketawa-ketawa terus gitu ya ya anak makhluk lah anak muda biasa lah hi guys what's up wah kayaknya teman teman semuanya pada udah gak sabar sih nungguin tentang season ke tujuh waduh season ke tujuh ini bener-bener spesial ya menurutku ya karena season ke tujuh ini dekat hampir satu tahun kita ngikutin cerita Fikin Aki dan Tugba lalu season ke tujuh ini juga terjadi di bulan ke bulan tujuh yang dimana bulan ini adalah bulan kelahirannya Fikin Aki apakah Tugba akan sampai akhir bulan disini sampai ulang tahunnya Fikin Aki kita gak tau kan mari kita nantikan aja gitu dan kira-kira kemana aja yang pasti yang jelas itu adalah ke Jogja aku yakin banget mereka bakal ke Jogja karena baik Fikin ataupun Tugba itu udah sama-sama ngasih clue Fikin ngasih ngasih postingan di hutan gitu kan Tugba pun sering-sering ngepost yang hutan yang mirip-mirip itu dan Tugba juga bilang di live-nya kalau dia itu pengen datang ke Jogja nah waktu ada yang komentar ke Nada Badra pun bilang ajak Tugba ke Jogja dong kak nah si Nada Badra pun bilang ya nanti dia bakal memang ke Jogja kalau gak salah itu ya teman-teman ya ada di share sama Nada Badra nya teman-teman nah jadi buat teman-teman di Jogja siap-siap aja kita bakalan ngeliat keseruan mereka nge-vlog disana dan kita bakal ngeliat teman-teman yang mau ketemu dengan Fikin Aki dan Tugba itu untuk apa ya ketemu langsung tapi ini ya aku tuh pengen punya satu harapan untuk teman-teman semuanya tolong dong bantu DM Kak Vania atau mungkin Kak Bella minta untuk meet and greet bareng Fikin Aki dan Tugba kalau seandainya Fikin Aki lagi gak banyak apa ya gak banyak kesibukan gitu ya atau ada ada hari luangnya itu akan menjadi apa ya momen epic lah gitu kalau seandainya beneran ada di hari itu nanti dibikin meet and greet with fans Fikin Aki karena apa ya sekalian merayakan satu tahun kita ngikutin gitu ini bukan perjalanan yang singkat gitu ya satu tahun tuh udah ngelewatin enam season dan yep season itu punya cerita-cerita yang berbeda-beda dan punya clue-clu yang kita buru setiap harinya gitu kan bahkan sampai menjadi intel-intelan lah waktu itu ya di season kedua nah dan sekarang mereka sudah sama-sama belak-belakan bilang kalau udah saling sayang saya itu lah secara tidak langsung mereka udah bilang itu lah di pengakuan kapan nikah kemarin di penutupan season ke-6 kemarin kalau gak salah nah pertanyaan-pertanyaan itu kan yang kita inginkan teman-teman ya jawabannya dan jawabannya adalah memang benar-benar udah sama-sama menikah tapi belum waktunya gitu ya nah tinggal menunggu waktu lah berarti teman-teman mungkin ya mungkin ya dengan datangnya Tukbak di Indonesia kali ini di season 7 ini kita bakal menemukan jawaban apakah benar Vicky bakalan kuliah di Turki atau enggaknya karena kemarin tempat apa ya ada banyak isu lah yang bermunculan setelah di video Omi TV-nya Vicky Naiki bilang kalau dia tuh bilang kalau apa ya mau kuliah di Turki kalau enggak salah itu ya teman-teman ya nah jadi mari kita nantikan bagaimana perjalanan Vicky Naiki dan Tuba season kedua di Indonesia ini season kedua di Indonesia atau season 7 hitungnya season 7 aja teman-teman ya bergampang season ketujuh tapi kedatangan Tuba part kedua di Indonesia kalau part kedua pertama kemarin Jakarta pekan baru doang kalau kalau part kedua ini seharusnya lebih jauh ya lebih banyak lokasi-lokasi yang ingin didatangi mudah-mudahan diajak juga ke eh sorry maksudnya ke kampung halamannya Vicky di Sumatera Barat teman-teman ya biar menikmati alam-alam yang ada di Sumatera Barat kebayang gak tuh kalau mereka berjalan panjang gitu karena yang mobil gitu kayak ada romantis-romantisnya nah baik teman-teman semuanya aku tuh pengen bilang ya buat teman-teman semua mohon bersabar ini pasti nih wajib bakal banyak yang bilang ayo bang cepat upload video season ke-7 bang ayo bang ini ayo pasti banyak karena udah gak sabar tapi ya makhlum teman-teman Vicky Naki kan kadang-kadang sibuk jadi mungkin setelah videonya ready nanti baru di upload satu atau dua hari setelah itu jadi harap bersabar sambil bersabar kita menikmati cerita-cerita dari story-story mereka yang pastinya bakal selalu ditunggu-tunggu oleh warga Jawa Selatan baiklah sekian dulu video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman sekali lagi sabar teman-teman season 7 sudah dimulai let's go bye-bye bye